Salam buat semuanya, berikut ini kami bagikan tentang kisah perjalanan mencapai seorang wanita akan hidayah Islam dimana terdapat seorang petinju terbaik wanita, asal Belanda telah jadi muhalaf, yang karir berhenti usai kecelakaan bagaimana perjalanan dirinya dalam menuju hidayah Islam, berikut faktanya seorang petinju wanita asal Belanda, ia bernama lengkap Ruby Jessia Mesu, memutuskan untuk menjadi muhalaf kabar ini disampaikan di akun Instagram miliknya, wanita yang akrab dipanggil Jessia ini terlahir dari keluarga pemeluk agama Kristen dilansir Global Village Space, Jessia sudah mulai belajar Islam sejak beberapa tahun lalu menurut sebuah sumber, ajaran Islam menginspirasinya hingga dia memutuskan menjadi muhalaf Jessia mengucapkan kalimat syahadat dengan beberapa saksi di sebuah masjid di Belanda foto Jessia mengenakan hijab pun viral di media sosial dalam foto itu, dia tampak tersenyum sambil menunjukkan dokumen dan tulisan selamat datang di Islam Ruby keputusan Jessia menjadi muhalaf menuai respons positif dari komunitas muslim di seluruh dunia tak sedikit netizen memberikan ucapan selamat pada petinju yang dijuluki The Lady Tyson ini petinju wanita terkenal The Lady Tyson telah memeluk Islam semoga Allah selalu menjaga dia di jalan yang lurus tulis akun at Ultraho, petinju Kristen Tyson Lady, Ruby Jessia mesu kemarin masuk Islam di masjid Belanda Allah akan membimbing dia yang masuk Islam, ujar at Nina semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkatinya tulis akun at Richie, perjalanan hidup Jessia sebelum masuk Islam memang berliku tahun 2006, Jessia pernah mengalami kecelakaan mobil mengerikan akibat kecelakaan ini, dia mengalami patah di leher sehingga membuatnya berhenti berkarir sebagai petinju padahal saat itu, karirnya sedang berkembang di bidang kickboxing dan seni bela diri setelah menjalani operasi, tujuh tulang belakangnya berhasil diperbaiki namun, dia tidak dapat memutar lehernya dengan sempurna setelah operasi butuh waktu berbulan-bulan baginya untuk kembali percaya diri ia telah melakukan upaya rehabilitasi dan terapi fisik untuk mengembalikan semuanya setelah setahun, Jessia kembali ke kickboxing sambil memulihkan diri dari kecelakaan apa yang dirasakan Jessia selama menjalani masa pemulihan dalam sebuah wawancara dengan FIS Jessia menegaskan bahwa kickboxing adalah keinginan dan mimpi dalam hidupnya namun, semua itu harus sirna karena kecelakaan yang dialaminya sebelum kecelakaan, saya benar-benar bekerja untuk mencapai suatu tujuan ketika semua itu lenyap, kamu akan kehilangan motivasi kamu masih muda dan tiba-tiba tidak tahu bagaimana akan melakukan semuanya kata Jessia, saya selalu menjaga impian untuk menjadi juara namun, saya terus diberitahu dokter bahwa itu tidak mungkin tetapi, jika saya tidak melakukan kickboxing maka saya tidak akan bahagia sambungnya, menjadi petinju memberikan Jessia kepuasan yang berbeda setelah satu setengah tahun bekerja keras dia akhirnya mendapat persetujuan dari rumah sakit untuk kembali bertarung di ring tinju demikianlah yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat hendaknya dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia Mualaf semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati